Untuk mengerjakan soal ini, perhatikan limit X menuju 0. Nah, coba pertama-tama kita masukkan X-nya sama dengan 0 ke bentuk ini. Oke, tapi kalau kita masukkan X-nya sama dengan 0, nanti kita akan memperoleh hasilnya adalah 0 per 0, yang mana 0 per 0 merupakan bentuk tertentu. Jadi, kalau bentuk tertentu, kita perlu melakukan langkah pengerjaan lebih lanjut. Nah, perhatikan pembilangan sampo-nya buat sama-sama bentuknya akar. Jadi, kita akan menggunakan cara perkalian akar sekawan. Oke, pertama-tama kita kalikan dulu akar sekawan dari pembilangnya. Oke, jadi kita kalikan sama akar 1 plus X, yang mana pembilangnya itu minus, sekarang jadi plus ya sekawannya, tandanya berubah. Akar 1 plus X kuadrat, begitu juga dengan penyebutnya kita kalikan yang sama agar tidak mengubah nilai. Nah, lalu kita kalikan akar sekawannya dari penyebutnya. Akar 1 minus X kuadrat, tandanya ganti jadi plus akar 1 minus X. Ya, kita kalikan juga untuk penyebutnya. Nah, setelah ini, coba kita hitung. Maka kita punya limit X menuju 0. Untuk yang pembilang, coba kita kalikan bentuk ini sama bentuk ini. Ya, maka kita akan peroleh hasilnya adalah 1 plus X dikurang 1 plus X kuadrat. Kalikan akar 1 minus X kuadrat ditambah akar 1 minus X. Per, bagian penyebut, coba kita kalikan bentuk ini sama bentuk ini. Oke, maka kita akan peroleh hasilnya adalah 1 minus X kuadrat dikurang 1 minus X. Dikalikan akar 1 plus X ditambah akar 1 plus X kuadrat. Oke, coba kita hitung. Kita punya limit X menuju 0. 1 plus X dikurang 1 plus X kuadrat. Kita peroleh hasilnya adalah X dikurang X kuadrat. Dikalikan akar 1 minus X kuadrat plus akar 1 minus X per yang bawah 1 minus X kuadrat dikurang 1 minus X. Maka kita punya hasilnya adalah X minus X kuadrat dikalikan akar 1 plus X ditambah akar 1 plus X kuadrat. Nah, sekarang perhatikan atas bawah sama-sama ada X minus X kuadrat bisa dicoret. Setelah dicoret, coba kita masukkan lagi X-nya sama dengan 0. Apakah masih ketemu bentuk tak tentu atau sudah ketemu hasil angkanya. Jadi, kita punya akar 1 min X kuadrat berarti 0 kuadrat, 0 ditambah akar 1 min X-nya kita ganti 0 per akar 1 plus X-nya kita ganti 0 ditambah akar 1 plus X kuadrat diganti sama 0 kuadrat, 0. Ya, maka kita punya akar 1 min 0, 1 ditambah akar 1 min 0, 1 per akar 1 plus 0, 1 ditambah akar 1 plus 0, 1 ini sama dengan 2 per 2 yang mana 2 per 2 sama dengan 1. Maka untuk soal ini jawabannya adalah 1. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. selamat menikmati. Sampai jumpa di pertanyaan